Polda Jawa Barat menyebut Peggy alias Perong diduga sebagai otak dari aksi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Sebelumnya polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong di Bandung, Jawa Barat usai bekerja sebagai buruh bangunan. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kompas Jules Abraham Abbas menyatakan dugaan ini berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi termasuk pelaku lain. Polisi sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy lantaran kerap berpindah tempat dan berganti nama. Polda Jawa Barat, Kompas Jawa Barat, Kompas Jawa Barat. Ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan sehingga kita telah melakukan langkah-langkah termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Sebelumnya polisi menggeledah kediaman Peggy alias Perong yang berada di kecamatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Polresta Cirebon menyebut penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait pembunuhan Vina 8 tahun silam. Selain penggeledahan, polisi juga meminta keterangan ibu dan dua orang adik Peggy alias Perong. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang, itu yang kita cari adalah bukti-bukti, bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Sudah, itu saja. Ada berapa orang lagi Pak? Ada berapa orang yang ditemui Pak? Yang ditemui berapa orang? Di dalam tadi ada tiga. Tiga orang, siapa aja itu? Tentunya pihak keluarga kemudian juga ada beberapa lagi. Bisa dipastikan, itu tidak salah tangkap. Insya Allah. Saudara sementara itu, Ketua RT tempat Peggy dan keluarganya tinggal menyebut Peggy alias Perong merupakan sosok yang tertutup. Ketua RT 2 RW 2 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Aris Lemana menyatakan Peggy jarang bergaul dengan warga sekitar. Bahkan beberapa kali terakhir Peggy kerap gunakan masker, jaket, topi saat keluar rumah. Terkait penggeledahan kemarin, Aris menambahkan jika polisi menyita sejumlah dokumen dari rumah Peggy. Kifayah ada orang yang meninggal juga gak pernah keluar. Gak pernah keluar lah. Golongan kita tuh. Terakhir seperti itu? Saya kan ikut penyidik jadi nampingnya otomatis melihat. Apa aja yang membunuhnya? Ya paling bukti yang menguatkan sosok peba di Peggy aja mas. Rapot ya? Ada rapot. Terus? Terus. Bantu keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Kami gambarkan lini waktu kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. 7 diantaranya difonis penjara seumur hidup, 1 orang difonis 8 tahun penjara karena dibawah umur. Tiga orang tersangka kabur alias buron meski 8 tahun berselang, satu diantaranya yaitu Peggy alias Perong ditangkap di Bandung Selasa kemarin. Kasus ini sebelumnya terjadi 27 Agustus 2016 silam. Tak lama berselang, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Namun 3 tersangka melarikan diri alias buron. Sejak Oktober 2016 hingga Mei 2017 tersangka diadukan ke pengadilan dan difonis penjara seumur hidup, 1 tersangka difonis 8 tahun penjara. Kedelapan terpidana sempat mengajukan gerasi pada 2019 namun ditolak. Kasus ini kembali jadi perbincangan publik usai film bergenre horror dengan judul Vina sebelum 7 hari tayang. Tak lama berselang, media sosial diramaikan tuntutan penyelesaian kasus Vina hingga pengacara Hotman Paris mendatangi keluarga Vina. Hotman menyebut ada kejanggalan BAP hingga dugaan rekayasa kasus. Sementara itu salah satu kuasa hukum terpidana menyatakan ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka. Kuasa hukum Rivaldi Widia Ningsih menyatakan kasus yang menimpa kliennya cacat sejak awal pembuatan laporan BAP. Menurut Widia Ningsih, Rivaldi diminta mengaku apa yang disangkakan meski tak melakukannya. Adanya Andika, sedangkan Andika itu bukan Rivaldi. Andika di situ jelas dengan umur 23 tahun alamat Banjarwamunan Mundu. Sedangkan Rivaldi Adhita Wadana alias Ucil itu umur 21 tahun alamatnya di Pamengkang. Karena pada saat itu Rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin. Kasusnya tanggal 29 April kejadiannya di Gerage. Sudara Komnas HAM menyatakan telah menindaklanjuti aduan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina yang bernama Sakatatal. Terpidana Sakatatal mengaku sebagai pembunuh Vina karena tidak tahan dipukuli polisi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengungkapkan kuasa hukum Sakatatal Titin Pri Lianti. Perang mengadukan kasus peliannya ke Komnas HAM pada September 2016. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Polda Jabar terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya. Kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu dari visum, minta keterangan, segala macam. Itu yang sudah dilakukan, tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu, 2017. Jadi kami tidak bisa proseskan, jadi kami menunggu putusannya saja. Dan kami awal Mei ini, memang ketika ada film Vina, tentang Vina, kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar. Terpidana kasus Vina yang telah bebas, Saka Tatao mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka merasa dapat tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Mau nganterin motor, sudah ada polisi. Saya datangin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Tidak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Sampai di foresta, saya langsung dipukulin. Juru mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, didejekin, disiksa, segala macam, sampai disetrum. Terus akhirnya masakak ngaku? Yang mukulin siapa? Yang mukulin siapa? Yang mukulin, yang netrum itu anggota polisi semua. Tapi tak tahu namanya? Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku? Akhirnya ngaku juga. Kenapa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Lantas seperti apa perkembangan kasus pembunuhan Vina? Pasca, Pegi alias Perong tertangkap. Informasi lebih lengkap kita akan sahabat jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida, 8 tahun, bagaimana Pegi mengelabui polisi? Kabarnya Pegi itu sempat tertangkap, tapi kemudian bebas dan sekarang tertangkap lagi. Jadi sebetulnya apa bukti baru yang didalami pihak kepolisian? Livida juga Saudara, itulah juga yang menjadi hal yang kemudian kami, awet media, masih meminta keterangannya dari pihak kepolisian, utamanya adalah pihak penyidik yang menangani kasus dari pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirbon, 8 tahun silam. Namun yang dapat dipastikan oleh pihak kepolisian terkait hal ini adalah Pegi Setiawan, seorang warga Cirbon yang selasa malam lalu diamankan ini adalah buronan atau satu dari tiga buronan yang selama 8 tahun ini tengah diburu oleh pihak kepolisian terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirbon. Dan bahkan polisi dari Polda Jabar ini juga memastikan peranan dari Pegi sebagai tersangka ini merupakan otak dari tindakan pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa pada Vina Cirbon. Dan tentunya hal ini ditapkan oleh pihak kepolisian berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan baik itu kepada Pegi Setiawan sejak selasa malam selama 1x24 jam dan juga berdasarkan keterangan saksi dan juga alat-alat bukti atau barang-barang bukti yang telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah Pegi Setiawan di Cirbon. Dan kami juga masih menanyakan begitu ya, Livi dan juga saudara terkait kemudian apakah dengan ditangkap atau dinyatakan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan juga otak pembunuhan dalam kasus ini, itu artinya polisi ini juga telah dapat membuka gerbang terkait siapa kemudian dan juga di mana lokasi dari dua pelaku atau DPO lainnya yang saat ini juga masih menjadi kemudian buruan dari pihak penyidik dari Polda Jabar. Dan juga Livi dan juga saudara yang perlu diperhatikan juga di sini adalah keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait bagaimana sebetulnya hasil penyelidikan dari kasus ini. Sementara memang belum ada keterangan resmi atau rilis resmi yang bisa diberikan oleh pihak kepolisian kepada media begitu ya, Livi dan juga saudara. Namun memang pihak kepolisian menyebut bahwa secepatnya nanti jika memang proses penyelidikan ini sudah selesai dilakukan pihak kepolisian ini akan segera menggelar konferensi pers terkait hal ini. Dan harapannya tentunya Livi dan juga saudara mengingat begitu banyaknya asumsi terkait kasus ini diharapkannya pihak kepolisian ini dapat kemudian menjawab sejumlah pertanyaan yang saat ini banyak mencuat di publik terkait kasus ini mulai dari kemudian adanya dugaan kejanggalan proses hukum dan juga salah tangkap begitu ya yang selama ini menyebar informasinya di masyarakat. Dan tentunya kami masih tunggu Livi dan juga saudara informasinya. Kabupaten Humas Polda Jabar ini memberikan statement bahwa kemungkinan konferensi pers ini bisa saja dilakukan pada hari Senin depan. Livi Baik, terkait dengan dugaan penyiksaan yang dilakukan pihak penyidik dari awal proses ini berlangsung ada informasi apa soal ini dari pihak Polda Jabar? Livi, belum banyak hal memang yang bisa diberikan oleh pihak Polda Jabar. Kami sejak pagi hari tadi juga tengah menanyakan hal ini baik itu kepada Kabupaten Humas Polda Jabar maupun kepada Dit Reskrimum Polda Jabar atau Di Reskrimum Polda Jabar. Singkat begitu jawaban yang diberikan bahwa proses penyidikan ini masih berlangsung tidak banyak hal yang memang bisa kemudian dan utamanya ini adalah tidak banyak teknis penyidikan yang kemudian bisa diberikan terlebih dahulu kepada publik khawatir Livi dan juga saudara ini kemudian bisa mengaburkan proses penyidikan yang masih dilakukan hingga saat ini yang pastinya disampaikan oleh penyidik dari Polda Jabar dan juga kami Tumas Polda Jabar ini adalah meminta masyarakat untuk kemudian menunggu proses penyidikan dan nanti sampai akhirnya penyidikan ini selesai atau secepatnya ini pihak kepolisian tentunya akan memberikan informasi lengkap terkait hal ini. Livi, terima kasih Fida Alatas atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.